Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dulur dengan NMDN channel Kali ini saya memperbaiki setrika Ini narek Narek Trolux Ini barusan tadi transak ya Untuk kabelnya ini Masih berfungsi dengan baik Ini masih nyambung Ini kita cek Kabelnya masih nyambung Ini ternyata tidak nyambung Coba yang satu Yang satu nyambung ya teman-teman Nyambung juga Tapi kabelnya masih bagus Sekarang kita cek Sekarang kita coba pakai kabel biasa ya Nanti baru Ketahuan penyakitnya Sekarang kita coba pakai ini ya Pakai staker yang baru Untuk yang tengah ini Tidak usah terkasih kabel Untuk keronnya Kita coba nyalakan Ini dia masih mati Berarti kemungkinan Kalau tidak alaman Dia kan ada Termostat Nanti kita cek termostatnya Apakah dia Masih berfungsi atau tidak Sekarang kita buka ini Kita buka dulu ya Wah agak susah ini Kita buka dulu Oke ini sudah tak buka Wah ini ada penutupnya Kenapa ya Nah seperti ini ya teman-teman Oh ini pengganjal Pengganjal ini ya Nah ini dia Ini kita bersihkan dulu ya Ini untuk termostatnya Terutup disini ya teman-teman Dia berada di dalam sini Sekarang kita lepas Terus kita cek ya Ini kita lepas dulu Sekini Ini baru kita akan tes Nah ini dia ada termostatnya Terutup disini ya Sudah diambil ini ya Sekarang kita Atas dulu Terutup disini ya Harusnya dia kalau masih bagus Dia nyambung Nah ini dia gak nyambung ya Ini lihat di Ini kita Pastelnya ini Dia harusnya nyambung Nah ini dia gak nyambung Berarti ini dia Untuk termostatnya dia Terputus Ini kita belikan dulu Baru nanti kita pasang Oh ya Kita coba cek yang ini dulu ya Untuk Apa elemennya Nah ini elemennya masih ya 165 ohm Ini sini Kelihatan ya Nah ini Berarti ini untuk elemennya masih bagus ya Nah 165 ohm Nah sekitar itu ya Berarti yang Berarti hanya ini ya Hanya termostatnya Oke sekarang kita belikan dulu Nah seperti ini ya teman-teman Untuk termostatnya Nah ini Kita cek lagi Untuk memastikan bahwa dia Terputus ya Kita pas Nah Dia gak menyambung Tentar Nah dia gak menyambung Harusnya dia nyambung ya teman-teman Nah ini Harusnya dia Gini Nyambung gini ya Nah ini gak Dia gak nyambung Oke fix Jadi ini ya Termostatnya yang Terputus Untuk nilai termostatnya Ini berapa Berapa ini 240 Ini 240 derajat 10 ampere Oke sekarang kita belikan dulu Semoga aja Ada barangnya ya Oke teman-teman Ini alhamdulillah Sudah dapat Sudah dapat komponennya ini ya Ini 250 derajat 10 ampere 250 volt Sekarang kita coba ya Nah Seperti ini ya teman-teman Ini Dia itu fungsinya kan Termostat ini Kalau dia dingin Dia Seperti sakar Dia menyambung Begitu dia Panas Sampai 250 derajat Ini dia akan terputus Ini kita coba Nah Harusnya seperti ini ya Kalau yang lama ini Nah Dia Di Di kondisi dingin Seperti ini Dia off Jadi dia Arusnya mati Makanya Stake-annya dia mati Jadi jangan keburu-buru Mengganti elemen dulu ya Kita cek Cek ininya dulu Pertama kita cek Kabelnya Terus kita cek Bermoskapnya Nah Kalau dia Kena panas Dia akan terputus Sesuai dengan Ini ya Tingkat Kepanasannya 250 derajat Sekarang kita Pasang langsung Di Sepertinya ya Ini kita Potong sedikit ya Biar gak terlalu panjang Karangnya terlalu panjang Kita potong sedikit aja Ini kita masukkan ke kabel yang lama Karena ini panas Jadi Dia Gak usah disolder Nanti takutnya Melalah Terus ini kita Cepet lagi Seperti ini Terus yang satunya Ini kita Lepas Terus kita Pasangkan lagi Lalu kita Cepet Oke Seperti ini Nah ini fungsinya Jangan lupa Kita masukkan Sini Wah Seperti ini ya Teman-teman Ini tinggal kita Cepet kita pasang Di sini Seperti ini Nah ini Kita cepet Disini Kita cepet Kita cepet di bagian Bodinya Seperti ini Seperti ini 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 Sudah terpasang ya teman-teman Seperti ini Seperti ini Takut gini ya Sekarang kita Baut dulu Kalau kita coba dulu Kita coba dulu Terima kasih 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 masukkan seperti ini tuh malah jubil gantian yang sini ya perlu gantian yang panjang rapuh oke coba ketalin dulu ya kita kasih seperti ini ya dulu masalah yang penting ini nempel ya biasa seperti ini dia udah kuat karena ini bodinya ini enggak terlalu panas kita masukkan lagi terus kita pasang sampai aduh-aduh nah ini harus pas nah seperti ini baru kita bawa lagi ini karena tadi bawanya terlalu kenceng jadi dia pecah ya dan ya juga lama juga ini udah ada hampir sepuluh tahun ini kok nah seperti ini terus kita bawa yang sini belakang ini ya oke seperti ini terus yang ini kita pasang disini nah ini biar ini enggak lepas ya kita pasang disini Oke, ini kita pasang Nah, sudah seperti ini ya Tinggal ini kita masukkan Nah, seperti ini Oke Kita baut Ini pakai kunci bintang Oke, ini sudah jadi ya teman-teman Sekarang tinggal Kita coba Ini berhasil ya Ini kita masukkan Nah, lihat indikator ini ya Nah, nyala Oke, sekarang kita coba Kita nolkan Kita puter Oke, dia mati ya Sekarang kita puter lagi Nah, dia nyala Kita tunggu sebentar Nah, ini sudah anget ya Nah, ini sudah anget Nah, sudah panas Kurang rapat ini ya Ah, sip Sudah rapat Nah, ini sudah panas Berarti dia sudah berfungsi Nah, kita coba saja Oke, seperti itu ya Untuk tutorial Untuk tutorial Memperbaiki setrika Merek elektronuk Dia tiba-tiba Tidak nyala ya Biasanya kan Dia kan langsung nyala Kalau istri yang gunakan kan Dia langsung ke Cotton Dia biasanya Tantip kan langsung nyala Nah, ini tadi Tak coba Tak puter-puter Tidak nyala Terus tak cek Kabelnya ternyata Masih bagus Masih Terhubung ya Saya curiga pada Termostat Termostat ini ya Termostat ini Ternyata benar Dugaan saya Dia termostat Termostatnya Terputus Maaf Agak Keliru Ucapnya Jadi ini untuk Derajatnya ini ada 250 derajat 250 volt 10 ampere Jadi dia ketika Mendekati 250 Atau 250 derajat Dia otomatis Dia memutus Arus ke Bagian elemen Seperti itu Ya tulur-tulur Semoga Tutorial ini Bermanfaat Bagi tulur-tulur Semuanya Jangan lupa Subscribe Like dan share Karena Like dan share Untuk subscribe Itu gratis ya Tulur Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat selalu MDNS Channel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton